Bagaimana mungkin ada konflik selagi ada PN-nya kan? Hai guys ketemu lagi dengan kita tentunya dengan informasi dan kabar terbaru terupdate Lesti dan Wilar di malam hari ini yang sopasti akan membuat kita semua terhibur karena keuan kebaperan serta kegesrekan mereka berdua. Ya kita tahu Lesti dan Wilar keduanya lagi gantian terapi di kursi pijat. Ya kemesraan keuan mereka berdua saat bersama melepas lelah begitu mencuri perhatian kita semua. Kesabaran Lesti dan Wilar ya begitu membuat kita penasaran. Rupanya kebersamaan Lesti dan Wilar di rumah Wilar ini ya tak hanya membuat kita semua yang jadi penasaran dan baper karena kebersamaan, kemesraan, keromantisan mereka berdua. Lihat saja guys ketika Rizky Wilar dan si dedik Lesti bergantian terapi di kursi pijatnya. Ya terlihat Om Izar menemani mereka berdua. Dan Om Izar pun dibuat baper oleh kemesraan keuan satu sama lain yakni Lesti dan Wilar yang sama-sama perhatian pada pasangannya. Lihatlah mereka yang begitu mesra bersama-sama gantian untuk saling pijit-pijitan. Pijit-pijitan di kursi pijat maksudnya guys ya. Jangan diantikan macam-macam. Tetapi tentunya walaupun mereka pijit-pijitan di kursi pijat terapi nyatanya mereka ditemani oleh Om Izar dan seluruh keluarga mereka. Termasuk juga ayah kejara ada di sana. Ya kebersamaan itu menunjukkan betapa mesranya, betapa cutenya, betapa romantisnya hubungan mereka berdua. Bang Bia menemani Lesti dan begitu pun si Dedek Lesti menemani Rizky Bilar. Ya kebersamaan ini tentu merupakan sebuah keriscayaan dari hubungan yang mereka bina selama ini. Tentunya kita semua pada berharap. Tak hanya di momen ini tetapi mereka akhirnya bisa bersama-sama mengikat janji suci yakni di pelaminan nanti. Itulah harapan kita sekalian mendoakan yang terbaik bagi kebelangsungan hubungan Lesti dan Bilar. Dan kebersamaan mereka di malam hari ini bikin hati kita adem. Bikin hati kita tentrem. Karena tentunya mereka begitu menginspirasi ya kisah cinta yang dipertemukan karena ketidaksengajaan. Ya karena mereka berdua sebenarnya sama-sama tak ingin menghadiri acara OMS. Tapi nyatanya karena takdir ilahi akhirnya mereka bertemu. Dan sampai saat ini mereka menjadi sepasang kekasih yang sudah menjalani komitmennya untuk bersatu. Tentu hal ini menjadikan kita bahagia, kita berbangga pada kebersamaan mereka berdua. Makanya bagi kalian yang masih inginkan kabar terbaru terupdate mereka berdua. Jangan lupa dan ragu untuk langsung klik subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Lesti dan Bilar. Oke itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk bye bye.